Assalamualaikum Hai semua, selamat datang kembali di channel youtube Mama Melly Di video kali ini Mama Melly mau buat bluder kukus Untuk cara membuatnya, simak videonya hingga selesai Jangan lupa like, komen, share dan subscribe Tekan tombol loncengnya juga agar gak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Pertama siapkan wadah Masukkan 120 gram gula pasir 1 butir telur 30 gram margarin 1 per 2 sendok teh vanili bubu Kemudian aduk hingga rata hingga putih pucat Ini saya aduk selama 2 menit Nah ini adonannya sudah putih pucat Kemudian masukkan 1 sendok makan susu bubuk Boleh diganti 1 bungkus SKM Kemudian aduk hingga tercampur rata Kemudian masukkan secara bertahap 300 ml santan Sambil terus diaduk Dan 250 gram tepung terigu Masukkan secara bertahap Sedikit demi sedikit Lalu aduk hingga rata Di tahap ini santan dan tepung terigu Dimasukkan secara bergantian Sedikit demi sedikit Sambil terus diaduk hingga tercampur rata Lakukan hingga tepung dan santannya habis Terima kasih telah menonton Jika sudah, masukkan 1 sendok teh ragi instan. Lalu aduk hingga tercampur rata. Jika sudah, ambil sedikit adonan untuk motif. Kemudian tambahkan pewarna makanan kuning muda pada adonan, lalu aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya, tutup adonan. Diamkan selama 30 menit. Pada adonan motif, tambahkan secukupnya coklat pasta. Lalu aduk hingga tercampur rata. Masukkan ke dalam plastik segitiga. Diamkan selama 30 menit. Ini sudah cukup 30 menit. Aduk adonan terlebih dahulu sebelum digunakan. Dan ini akan saya pindahkan ke dalam gelas takar, agar adonan mudah dituang ke dalam cetakan. Kemudian siapkan cetakan. Cetakannya sudah saya oles dengan minyak goreng tipis-tipis. Langsung aja kita tuang adonan ke dalam cetakan. 3 per 4 bagian aja. Nggak usah penuh karena ini nanti akan mengembang. Kemudian buat motif sesuai selera. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Setelah selesai buat motifnya, ini sudah siap untuk dikukus. Di sini sudah saya siapkan kukusan yang sudah mendidih. Masukkan cetakan yang berisi adonan ke dalam kukusan. Lalu tutup kukusan. Kukus selama 15 menit gunakan api sedang cenderung kecil. Nah ini setelah 15 menit kuenya udah mateng. Segera diangkat satu per satu dan keluarkan dari cetakan. Hasilnya seperti ini, menul-menul. Dan motifnya cantik. Nah ini dia kuenya udah jadi. Hasilnya cantik banget. Satu resep ini menghasilkan 14 spesies kue bluder kukus. Terima kasih telah menikmati. Ini rasanya enak banget. Super lembut, tempuk. Wangi santannya berasa. Manisnya juga pas. Cocok banget untuk ide jualan atau cemilan keluarga. Selamat mencoba resepnya. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton hingga selesai. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.